Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama saya Haji Satrio dari siripoko.com Selamat pagi Permiswa Sri Jaya Post Saya berwaduh di Kampang Iwa Tepatnya di Kampang Iwa Kampang Iwa adalah teman tengah kota Yang biasanya kalau hari minggu Ya teman-teman Dijadikan sebagai tempat Every day Tidak hanya cocok bagi orang-orang Yang suka berolahraga Tempat ini cocok juga untuk mencinta kuliner Ya teman-teman Ada banyak street food disini Saya lihat sendiri teman-teman Nah disini kalau hari minggu Pagi ya Minggu tanggal 20 bulan 2 2022 Makanan yang tersedia Mulai dari makanan tradisional Dari pulau Sumatera atau pulau Jawa juga ya teman-teman Nah banyak disini Jajanan Dan jualan baju disini Sedangkan sendiri Kondisinya Nah dari Jawa Jajanan yang lagi hit ya teman-teman Jaman sekarang Tidak hanya makanan ringan Makanan berat Seperti nasi Gado-gado Mie ayam juga ada disini Lihat sendiri teman-teman Banyak dijual Kita hanya perlu berkeliling Itu mencari makanan yang disukai Dan disini juga Melihat prokes-prokes Dari teman-teman ya teman-teman Apakah menerapkan PPKM level 3 Atau tidak Nah setelah penat Melaksana aktivitas Seharian ada Baiknya berjalan Menghabiskan waktu Di minggu pagi ini Ya teman-teman Disitu juga Jualan baju Bakso Minum-minuman disini Teman-teman Susana sini Sangat asik Teman-teman Nah sambil jajan Di Taman Kamengiwak Lokasi tempatnya Berada di Simpang Gang Jalan Hang Tua Ya teman-teman Dan Jalan Gajah Mada Palembang Sumatera Selatan Terdapat lebih dari 20 stand disini ya teman-teman Nah pedagang yang menjual Berbagai kuliner Serta baju-baju Dan aksesoris lainnya Teman-teman Sesananya begitu asik ya Disini Berbagi kedapat Bisa didapatkan Pengunjung depan ini Mulai dari makanan Berat Mengenengah Dan perut Seperti bakso Mie ayam Ketropak Gado-gado Nah disini juga Banyak Jajanan Estet Dan Minum-minuman Teman-teman Yang ingin Berkunjung disini Silahkan Harap Memakai prokes ya teman-teman Itu saja Sekian Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hai Peminsas Lipopo TV Jangan lupa Comment, like, dan subscribe Serta tonton terus Berita-berita terupdate lainnya ya Terima kasih